Pelaigirlah dari Paking Jilid 31. Terjerembablah cengkok Hwasyo. Hwasyo ini tak menghiraukan peringatan dan ia pun roboh. Hang Wang Wei dan orang-orang lain tergelalak. Betapa ampuhnya senjata api itu. Lalu ketika semua orang menjadi pucat dan gentar, Yuliah masih menunjukkan pistolnya pada para pemberontak itu akhirnya Hang Wang Wei melempar senjata dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kami menyerah. Gerakan itu diikuti yang lain. Berturut-turut Trisula Sakti dan teman-temannya membuang senjata, mereka ngeri oleh kepulan asap itu. Dan karena Kyok Eng juga memandang mereka dengan metel bersinar-sinar, jarum di tangan gadis itu juga siap merobohkan mereka. Akhirnya semua menyerah dan datanglah pasukan Bu Go Answe menangkap dan mengikat orang-orang ini. Kyok Eng merasa tak perlu lagi di situ dan berkelebat melanjutkan pengejaran. Yang diincar adalah Witok dan gurunya, terutama pemuda itu karena di tangan pemuda inilah nasib putra mahkota terancam. Dan ketika yang lain juga berkelebat dan Beng Li menyusul encinya, diikuti Franky dan Kong Lemaka semua yang ada di situ naik ke atas. Ternyata di lantai dua mereka bertemu Siang Ang Bo Tan dan Wai Ho Sem Eng. Di sini mereka mendapat perlawanan berat akan tetapi karena para pemberontak sudah kuncup nyalinya maka perlawanan mereka dibarengi kegelisahan hebat. Tak ditemukannya Witok dan gurunya membuat Uai Ho Sem Eng dan sepasang wanita cabul ini gentar. Teriakan dan suara riuh di luar mencekam perasaan. Pengawal roboh satu demi satu sementara pasukan Bu Go Answe tampak semakin garang saja. Hal ini tidak aneh karena pemberontak berbetul-betul dipukul jauh ke dalam dan mereka terdesak hebat. Seruan Bu Go Answe agar mereka menyerah atau mati membuat pemberontak gentar. Para pimpinan yang menghilang membuat mereka jatuh semangat dan melemparkan senjata, menyerah sebelum dibantai dan ini diikuti oleh yang lain dengan cepat. Kebakaran yang mengamuk di kompleks istana membuat suasana menjadi terang-benderang, untunglah Bu Go Answe bertindak cepat dengan menyuruh tawanan memadamkan api. Dan ketika sorak dan kemenangan membuat Umei Ho Sani Eng tak tenang bertempur, lari dan meninggalkan ruangan akhirnya mereka terus melarikan diri diikuti Siang Ang Beboh Tan. Sebenarnya dua gadis ini ingin menyerah saja namun rasa malu membuat mereka menahan diri, apalagi tiga kakek Umei Ho Sem Eng juga tidak melemparkan senjata. Mereka menunggu tiga kakek itu menyerah dulu kemudian mereka mengikuti. Tapi ketika tiga orang itu malah lari dan meninggalkan pertempuran, dua enci adik ini otomatis mengikuti maka mereka pun tak mau jauh tertinggal sementara Siul Hwa mulai melirik ke sebatang. Pohon di luar jendela, tiba-tiba memblok dan berseru pada adiknya agar meloncat dan melarikan diri lewat situ. Siulin tak mau membuang waktu. Begitu ia melihat ini tak ayal gadis ini pun berjungkir balik menerobos jendela. Kakaknya sudah lebih dulu di sana tapi tiba-tiba terdengar bentakan. Lima sosok bayangan berkelebat dan lima benda hitam menyambar, cepat sekali. Dan ketika dua gadis itu menggerakkan pedang menangkis maka runtuhlah lima buah senjata rahasia yang bukan lain lempengan bunga besi yang tepiannya bergerigi. Ngkelian Hoa, bunga lima teratai Siulin terkejut dan gadis baju kuning itu sudah melayang turun ke bawah. Ia dapat menghalau senjata gelap itu namun terkejut ketika telapaknya pedas tergetar. Inilah tanda bahwa lawan yang dihadapi bukanlah orang sembarangan. Dan ketika lima orang sudah mengepung mereka dan menyerang, di tangan mereka terdapat Trisula pendek yang menusuk dan bergerak dengan cepat. Maka dua gadis ini membelalakan matu dan mengelak serta membentak. Siapa kalian? Apakah orang-orang Go Lian Pai? Kami adalah Go Hoa Busu, perwira dan anak buah Bu Go Ansuwe. Menyerah dan buang senjata kalian, nona-nona, atau roboh dan kami bunuh seorang di antaranya berseru dan menusuk lagi. Inilah T.W. Ahau, harimau pertama, yang dulu ditundukan Kiok Eng, merasa dikhianati Liongongnya dan akhirnya berbalik menjadi musuh. Mereka lah orang pertama yang melapor Sam Taijin, laporan tentang sesuatu yang tidak beres di perbatasan dan inilah yang dulu mau dihabisi Liongongnya, lewat Kiok Eng. Tapi karena gadis itu tak jadi melaksanakan tugasnya melihat lima orang ini adalah perwira-perwira gagah yang sepatutnya dilindungi maka Go Hoa Busu akhirnya meninggalkan Liongongnya dan kini tau-tau berada di rombongan Bu Go Ansuwe. Tidak heran kalau kemarahan bekas lima perwira itu kini ditumpahkan kepada pemerontak. Mereka menumpas dan ikut bergerak di pasukan Bu Go Ansuwe dan tiba-tiba melihat dua gadis cantik itu. Tak ayal mereka bergerak dan melepaskan Amgi, senjata rahasia, ketika dua enci adik itu berjungkir balik, tentu saja mencegat dan diam-diam. Mereka terkejut juga bahwa senjata rahasia mereka dipukul runtuh. Segera mereka tahu bahwa lawan adalah musuh yang tangguh. Dan ketika mereka cepat mengepung dan membentuk barisan Ngo Heng Tin, barisan lima unsur, maka Siu Lin maupun Siu Hwa menjadi marah tak dapat segera menerobos. Tar-tar-tar sabuk itu pun dilepas dan akhirnya meledak menyambar seorang di antara Ngo Ho Busu. Tidak ini saja karena tiba-tiba kakak beradik itu melepas Hek Ciam, jarum berbisa yang disambitkan dengan penuh kemarahan kepada lima orang itu. Dan ketika Ngo Ho Busu mundur dan menangkis dengan Trisula mereka maka kakak beradik ini pun memekik dan meloncat keluar melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba muncul sepasang suami istri gagah perkasa itu. Mereka dicegat dan dibentak dan becatlah kakak beradik ini. Kalau tadi mereka berhadapan dengan lima perwira tangguh kini mereka bertemu cucu sekaligus murid Butek Sin Kun. Nagi dan suaminya mencegat dan suling di tangan wanita itu menotok, tak ayah lagi dikelit dan bertemu pedang namun senjata di tangan Siu Lin terpental. Dan ketika di sana encinya juga berhadapan dengan laki-laki tinggi besar berkulit hitam itu maka sepasang seruni merah ini tak dapat melarikan diri lagi. Diam-diam mereka menyesal kenapa memisahkan diri dari V.I. Ho Semeng. Menyerah atau kalian mati. Buang senjata dan cepat berlutut nagi, wanita bersuling itu membentak lawannya. Siu Lin melengking dan bentakan dibalas tusukan akan tetapi pedangnya terpental. Untuk kesekian kalinya lagi wanita Lihei itu memang hebat, tenaganya masih di atas tenaga gadis baju kuning ini. Dan ketika Siu Lin melepaskan lagi ikat pinggangnya dan dengan pedang di tangan kanan serta sabuk di tangan kiri menerjang dan marah menghadapi lawan maka cucu Sin Kun Butek itu mengelap ke kiri kanan namun ujung suling menyelinap dan bergerak seperti ular putih menotok dan mencari kesempatan. Terang-terang. Pedang terpental dan sabuk membalik. Gadis ini menjadi penasaran dan semakin marah. Akan tetapi karena lawan benar-benar lihai dan mampu menghalau semua serangannya maka gadis ini menjadi putus asa dan di sana encinya bertanding tak kalah seru dengan suami wanita itu. Siu Hwa sedikit beruntung. Bopal, lawannya adalah laki-laki lembut yang berkali-kali menyuruhnya menyerah. Tidak seperti istrinya yang keras dan beradat panas adalah menantu Sin Kun Butek ini berwatak welas asih dan mudah kasihan. Melihat betapa gadis baju biru itu pucat di ketung pasukan Bugo Answe, tak dapat lolos dan tak mungkin melarikan diri maka ia menyerukan agar gadis itu menyerah saja. Buang senjatamu dan bersikaplah baik-baik, kami tak mungkin membunuhmu. Siu Hwa bersinar-sinar. Dari pertemuan dan adu tenaga segera ia maklum bahwa pria yang dihadapinya ini bukan musuh main-main. Akan tetapi karena ia melihat betapa. Lawan berwatak lembut, inilah kelemahannya maka ia pun membentak pura-pura ingin menyerah. Aku mau membuang senjata kalau kau pun tak menyerangku lagi. Atau biar aku roboh dan kita bertempur mengadu jiwa. Kau hanya ikut-ikutan saja, lawan menarik nafas dalam. Kalau kau benar-benar mau menyerah tentu aku tak menyerangmu lagi, Nona. Baiklah kita akhiri dan buang senjatamu pria gagah ini mi loncat mundur setelah berkata seperti itu. Ia tak menyangka sama sekali bahwa Siu Hwa adalah gadis licik dan culas. Ia tak tahu baik siapa gadis ini. Maka begitu ia mundur dan menyimpan senjatanya mendadak gadis itu melepaskan jarum-jarum hitam dan terkekeh menyemburkan pedangnya. Ak-ahli pria ini tentu saja terkejut. Ia tak menyangka sama sekali bahwa lawan yang sudah diberi kesempatan mendadak menyerang dan melepaskan jarum secara gelap. Tak mungkin ia menangkis karena senjata sudah disimpan. Dan ketika yang dapat dilakukan adalah membanting tubuh bergulingan maka lawan berkelebat dan meneruskan serangan ke arah istrinya. Hei hei, mari kita lari dan bunuh lawan kita ini. Nagi terbekik. Saat itu ia mendesak lawan dan Siu Lin pucat mempertahankan diri. Dalam beberapa gebrakan lagi ia pasti roboh. Maka ketika tiba-tiba encinya datang dan menusuk dari belakang, Nagi membalik dan menangkis buru-buru maka pedang terpental namun sabuk di tangan Siu Hwa meledak mengenai pipinya. Tar. Loloslah wanita itu melarikan diri. Pengawal yang Mengepung bukan halangan, jarum kembali bergerak dan menyapu mereka itu. Dan ketika terdengar jerit dan pekek kesakitan, delapan orang roboh oleh kecurangan gadis ini maka Enci Adi sudah meloncat dan meninggalkan pertempuran. Bukan main marahnya Nagi. Wanita ini sudah meloncat bangun dan memaki-maki suaminya. Seng suami tertegun dan membelalakan metu dengan muka merah. Seng istri memakinya apakah ia sudah tergila-gila dengan gadis baju biru itu. Dan ketika pria ini melenggong namun menjadi geram, merasa tertipu maka ia pun meloncat dan mementak bahwa ia tak tergila-gila kepada siapapun. Aku hanya memberinya kesempatan dan menyuruhnya menyerah baik-baik, tapi gadis itu sungguh licik dan curang. Baik, kejar dan tak akan kuampuni lagi siluman betina itu, istriku. Aku bukan tergila-gila dan hanya mencintaimu seorang. Wanita ini berkurang kemarahannya. Beberapa orang tersenyum mendengar itu namun mereka berkelebat mengejar. Untunglah Goho Busu masih berjaga, mementak dan mencegat emci adik itu dan terkejutlah mereka berdua. Tadi mereka tak melihat lima perwira ini menyangka mereka bergerak di tempat lain, tak taunya menunggu dan bersembunyi di balik barisan pengawal. Maka ketika mereka dicegat dan kembali kakak beradik ini tertahan maka Siu Hwa melengking melepaskan jarumnya. Bunuh dan robohkan mereka. Goho Busu berkelit. Mereka telah tahu kelihayan gadis-gadis ini dan bersikap menghadang saja, suami istri itu sudah berkelebat dan tiba di situ. Dan ketika cucu dan menantu Sien Kun Butek ini menyerang lawan maka Bopal menyodokkan ujung suling ke pinggang gadis itu. Kau menipu, robohlah. Siu Hwa terkejut. Sesungguhnya ia sudah berharap dapat meloloskan diri dari situ. Hadangan Goho Busu ini membuatnya marah. Maka ketika ia berkelit dan meledakan ikat pinggangnya maka satu dari lima perwira itu mengaduh, tengkuknya kena tampar. Akan tetapi pria tinggi hitam ini sudah mengejarnya lagi. Bopal amat marah ditipu tadi, terutama oleh kata-kata istrinya betapa ia dicurigit tergila-gila dengan gadis ini. Maka ketika ia membentak dan menyerang lagi, tak memberi ampun maka Siu Hwa terhuyung ketika pedangnya bertemu badan suling. Terang. Gadis itu menggigit bibir dan tiba-tiba terisak. Lagi untuk kesekian kali ia pun menjadi pucat. Maka ketika tiba-tiba ia didesak dan mengelak maju mundur akhirnya gadis ini menangis dan tangis itu membuat lawan tertegun. Tai hiap, ampuni aku. Biarkanlah aku pergi. Aku tak akan mengganggu dan membantu pemberontak karena aku hanya terbujuk oleh Witok. Kalau begitu buang senjatamu, menyerahlah baik-baik. Tak mungkin aku melepaskan senjataku, tai hiap, kecuali kau mengawal dan mengantar aku sampai keluar dari tempat ini. Apa? Aku menyerah baik-baik dan melepaskan senjataku kalau kau melindungiku keluar dari tempat ini. Tak. Mungkin ku lepaskan senjata karena mereka pasti menyerang. Hektometer, maksudmu aku membawamu keluar? Kau tak mau ditangkap? Tentu, malu aku, tai hiap. Biarkanlah aku lari atau lindungi aku keluar dari tempat ini. Aku bersumpah akan patuh pada setiap kata-katamu. Tergetarlah menantusin kun butek ini. Tangis itu berderai-derai dan lagi-lagi sebagai pria lembut hati laki-laki ini tak sanggup menolak. Sikap dan kata-kata gadis itu begitu sungguh-sungguh. Pedang terpental dan nyaris membacok leher kalau saja gadis itu tidak melempar kepalanya. Dan kelika kembali sambil terseduh-sedusin HWA minta ampun. Ia akan melepaskan senjata tapi pria itu harus membawanya keluar. Akhirnya begitu saja laki-laki ini mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu keluar. Tapi berjanjilah bahwa kau harus merubah segala sepak terjangmu yang buruk. Aku berjanji, sumpah. Tersenyumlah pria berkulit hitam ini. Ia percaya dan mundur dan saat itu meloncatlah gadis itu dengan girang sekali. Tangisnya telah meluluhkan pria itu. Dan ketika ia berkelebat membelah kepungan makang kau kau busu tertegun. Hi, kenapa ia kau lepaskan, tai hiap? Gadis itu harus ditangkap atau dibunuh. Lah bertobat, aku percaya. Biarkanlah ia pergi dan ia hanya terbawa-bawa saja oleh pemerontak. Gohou busu membelalakan mata. Seorang di antaranya tiba-tiba bergerak, maksudnya hendak. Mencegah gadis itu karena betapapun ia tak percaya. Tapi begitu ia bergerak dan maju selangkah tiba-tiba jarum hitam menyambar lehernya, disusul oleh jarum-jarum yang lain dan berteriaklah lima perwira itu dengan marah sekali. Saudara mereka termuda roboh. Lalu ketika gadis itu melempar jarum ke arah yang lain dan melarikan diri maka laki-laki itu terkejut berseru keras. Nona, kau tak boleh bersikap kejam. Kalau begitu antarkan aku sampai di luar pintu gebang, mereka pasti menyerangku. Baik, tapi belum habis suara ini tiba-tiba jarum yang lain menyambar dari bawah, tepat mengenai lutut pria ini dan robohlah bopal. Ia terkecoh oleh tipu daya gadis itu. Lalu ketika gadis itu meloncat dan menyerang nagi maka siulin disambar enginya diajak melarikan diri. Hei hei, pria bodoh. Kalau kau tergila-gila kepada ku bilang saja, tai hiap, tapi lihat istrimu melotot di sana. Bopal bergulingan mencabut jarum dengan amat marah sekali. Ia berteriak ketika lututnya terluka dan rasa panas mengganggu daerah ini. Ia meloncat bangun tapi roboh lagi. Dan ketika di sana dua gadis itu berkelebat sementara istrinya memaki-maki maka menyesalah ia kenapa melepaskan gadis-gadis siluman itu. Kau, Jahanam Keparat. Apa yang membuatmu lemah hati, suamiku? Apakah wajah cantik itu menggetarkanmu? Atau tangis buaya itu membuatmu terlena-lena? Pria gagah ini merah padam. Ia kesakitan dilukai jarum sementara seng istri mencaci maki. Ia benar-benar merasa bodoh. Dan ketika ia hendak bangun lagi namun roboh mengeluh, lutut atau bagian kakinya menjadi kaku dan panas maka ia tak dapat mengejar dan seng istri. Terpaksa menolongnya dulu. Maaf, gadis itu benar-benar licik. Ia katanya menyerah dan mau bersikap baik-baik, niocu, tapi, ah, aku benar-benar ditipunya. Kau bukan tergila-gila kepada gadis siluman itu? Astaga, omongan apa ini, niocu? Kalau begitu biarkan saja aku mampus. Tak perlu kau menolongku. Tapi mereka melarikan diri, mereka lolos. Itu salahku, aku menyesal. Tapi ketika seng suami menghentikan kata-katanya mendadak terdengar jerit atau seruan kaget dua gadis itu. Siang Ang Bohtan tampak menabrak seseorang dan mereka terpental berjungkir balik. Entah dari mana muncul seorang kakek berambut panjang, matanya ramah tapi tubuhnya mengeluarkan cahaya gait bersinar-sinar. Cahaya inilah yang ditabrak dan dua gadis itu terpelanting. Mereka berteriak dan bergulingan meloncat bangun tapi ketika lari ke arah lain kakek itu tiba-tiba menghadang lagi. Seperti iblis saja kakek ini selalu di depan Siang Ang Bohtan. Dan ketika dua gadis itu melotot dan mengayun pedang mereka maka, ces, pedang seakan terbenam ke dalam hawa dingin dan pedang mereka tak dapat dicabut lagi, tertanam. Kakek siluman Siu Hwa dan Siu Lin menjadi ngeri namun saat itu berkelebat bayangan Ngo Ho Busu. Mereka yang tinggal empat orang ini menerjang dengan marah sekali, kakak beradik itu membalik dan menangkis dengan sabuk mereka. Dan ketika terdengar suara keras sabuk bertemu Trisula maka kakek bersinar gaib itu berseru perlahan. Buang senjata kalian dan menyerahlah baik-baik. Atau, kalian roboh di hukum perbuatan jahat kalian. Siu Hwa dan Siu Lin menjadi marah sekali. Di sana suami istri gagah itu sudah bangkit lagi, yang wanita meloncat dan berseru girang. Dan karena kakek itu menjadi gara-gara hingga mereka terhenti di situ maka Siu Hwa membalik dan tiba-tiba menusuk kakek ini dengan ujung sabuk yang bergetar penuh tenaga sinkang. Kau yang mampus dan roboh. Kakek ini mengerutkan kening. Ia tak mengelak dan diam saja ditusuk cepat. Ujung sabuk sudah menegang kaku seperti baja, kalau sudah begini maka senjata itu pun tiada ubahnya pedang. Tapi ketika sabuk terpental bertemu cahaya gaib itu maka ujungnya menyambar dahi Siu Hwa dan robohlah gadis itu menjerit tertahan. Krep bagai ujung pedang senjata penuh sinkang ini menusuk nonanya. Kejadian berlangsung cepat dan Siu Hwa pun terjengkang. Dahinya berlubang oleh keganasannya sendiri. Dan ketika seng adik menjerit dan saat itu ngkauhou busu menerjang berbareng maka kakek sakti ini mengangkat tangannya berseru perlahan. Yang berdosa telah menerima hukumannya, biarlah yang ini kita ampuni. Plak-plak-plak empat risula mencelat dari tangan dan terseduh-sedulah gadis itu menubruk emcinya. Siu Hwa tewas seketika setelah menggeliat sejenak, seng adik mengguguk dan memanggil-manggil namanya. Dan ketika ngkauhou busu tertegun melihat senjata mencelat di pukul mudah, gadis yang mengguguk itu dilindungi kakek ini maka nagi yang juga meloncat dan sudah siap menotokkan sulinya dicegah. Kongkong tak adil, gadis ini siluman berbahaya. Sudahlah, kematian encinya lebih dari cukup, nagi. Perbuatan jahat akan menghukumnya kelak kalau ia tak bertobat. Biarkan ia pergi dan lepaskan gadis ini. Siulin memekik meloncat bangun. Ia nekat dan hendak menyerang kakek ini namun metu bersinar penuhi bahwa itu menahannya gentar. Ia sadar dan tak jadi menyerang. Dan ketika ia dipersilahkan keluar dan kakek itu mengebut semua orang maka jalan terbuka lebar baginya untuk lari. Pergilah, atau orang lain akan menahanmu nanti. Bawa encimu dan bertobatlah, nona. Masih terbuka jalan panjang untuk membersihkan dosa. Gadis itu mengguguk dan menyambar mayat encinya. Kakek ini telah memberinya kesempatan dan maklumlah ia dengan siapa dirinya berhadapan. Maka membentak dan melarikan diri gadis itu mengancam. Sin pun butek, hari ini kau membunuh nciku. Awas di lain kesempatan aku akan membunuh dirimu. Kakek ini menggeleng-geleng kepala. Ia sama sekali tak takut ancaman itu malah matanya memancarkan rasa sedih orang telah meracuni dirinya dengan dendam. Tak mau melihat siapa salah siapa benar dan tenggelam ke lembah kesesatan. Dan ketika gadis itu lenyap sementara kakek ini menepuk cucunya tiba-tiba ia pun berkelebat menghilang dan berseru. Nagi, putra mahkota belum ketemu. Marilah kita cari dan sebaiknya kalian ikuti aku. Suami istri itu mengangguk. Mereka berkelebat pula dan seng suami rupanya sudah tertolong cepat. Ia telah menelan penawar racun dan lutut pun pulih, meskipun masih nyeri. Dan ketika dua orang itu lenyap sementara, Goho Busu menyambar senjata mereka lagi ternyata di sebuah tempat lain terjadi pertempuran tak kalah sengit, yakni antara Tan Hang dengan seorang di antara Wai Ho Sem Eng. Akhirnya tiga kakek itu berpencar setelah dikejar-kejar Kiok Eng. Mereka tak begitu takut menghadapi gadis baju hitam itu melainkan semata jerih kalau Bu Goan Sui dan pasukannya datang mengepung. Maka ketika mereka menghilang dan berjungkir balik di wungan paling tinggi, disinilah orang tertua dari mereka memberi tanda maka T.W. Aeng, Su Heng atau kakak perguruan menuding kiri kanan. Kita berpencar, cari selamat sendiri-sendiri. Jangan bergerombol dan siapa yang selamat harap kembali ke Wai Ho. Ajakan itu disetujui. Mula-mula Ji Eng dan Sem Eng hendak membantah, bertiga tentu lebih kuat. Tapi ketika Seng T.W. A. Heng berseru bahwa Wai Ho Sem Eng tak berboleh habis semua, satu di antara mereka harus selamat maka dua yang lain mengangguk dan jadilah mereka berpencar. Dan di belakang istana orang tertua dari Wai Ho Sem Eng ini ketemu Tan Heng. Berhenti, dan menyerahlah. Mana Witok dan gurunya, T.W. A. Eng. Jangan lari dan hadapi aku Tan Heng melihat kakek itu dan langsung membentak. Ia telah mencari Witok namun belum juga ketemu. Dan karena kawan-kawannya mengejar ke dalam sementara ia berputar keluar, siapa tahu musuh di situ maka kebetulan yang dilihat adalah satu di antara tiga alang meiho itu. T.W. A. Eng terkejut namun tentu saja ia tidak tinggal diam. Begitu Tan Heng membentaknya ia pun membalik dan menangkis, dua lengan beradu. Tapi ketika ia terdorong dan merasa marah maka ia pun mencabut senjatanya berupa dayung pendek yang ujungnya dilapisi besi. Bagus, kau akan ku habisi di sini. Tan Heng mengelak dan melayani kakek ini dengan hati-hati. Dengan sindian ginkangnya, ilmu kapah sakti, ia berkelebatan menghindar pukulan lawan, dayung menyambar dan meneru namun selalu mengenai angin kosong. Dan ketika kakek itu membentak dan menjadi penasaran maka lawan menggerakkan tangan kirinya melepas pukulan sindang. Duk plak. Tan Heng mengerahkan peting keng hingga kakek itu terdorong. Dayung ditangkis dengan tangan yang lain dan senjata itu pun terpental. Lalu ketika kakek ini menyerang lagi maka pemuda itu berseru agar lawan menyerah baik-baik. Persetan mulutmu kakek itu membentak. Kau atau aku yang roboh, bocah tak perlu banyak mulut dan terima ini. Werdayung menyambar lagi dengan amat hebatnya hingga pohon di belakang Tan Heng bergetar. Dari situ dapat diketahui betapa kuat tenaga ayunan itu, kakek ini benar-benar marah dan rupanya ingin segera menyelesaikan pertempuran. Semakin cepat tentunya semakin baik. Namun karena Tan Heng bukanlah pemuda sembarangan dan ia adalah putra dewa matuk keranjang, kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi dan hanya selisih sedikit dengan seng ayah. Maka sambil miringkan kepala pemuda ini menampar sisi dayung dengan pekin keng. Plak. Pukulan awan putih itu membuat kakek ini berteriak. Kalau ia menyambarkan dayung dengan kuat maka Tan Heng juga menambah sinkangnya dalam tamparan tadi. Pukulannya membuat dayung bersuara retak dan pecah. Kakek itu terkejut dan marah sekali. Namun ketika ia membalik dan menyerang lagi maka sepak terjangnya masih ganas dan amat berbahaya. Hektometer Tan Heng mulai tak sabar. Kau tak tahu diri, orang tua. Sekali lagi ku beri kesempatan untuk menyerah dan membuang senjata mu baik-baik. Akan tetapi kata-kata itu disambut bentakan dan pekek keras. Kakek ini memutar sebelah kakinya dan tiba-tiba meloncat ke kiri. Dari situ ia menghantamkan dayung pendeknya sementara tangan kiri mendorong dengan pukulan panas. Ia rupanya nekat dan marah sekali. Dan ketika Tan Heng berkerut dan tahu betapa berbahayanya pukulan ini maka pemuda itu pun memutar pinggangnya dan dengan satu kaki terangkat ia menerima dayung dan tangan yang lain menyambut pukulan kakek itu dengan petingkeng, mengerahkan tenaganya. Deskrak. Dayung patah dan mencelak dari tangan kakek itu. Lawan terlempar dan terbanting bergulingan dan pucatlah kakek ini. Kalau saja ia bertiga dengan saudaranya mungkin keadaan menjadi lain, paling tidak tak akan secepat itu senjatanya hancur. Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun dengan keluhan tertahan, tangan kirinya gosong bertemu petingkeng maka pemuda itu berkelebat dan kini ganti mengejarnya. Kau tak mau menyerah, baiklah, terima ini si kakek berkelit dan mengelak susah payah, pucat dan gemetaran dan kembali tiba-tiba kaki pemuda itu bergerak dari bawah ke atas. Dan ketika ia terpelanting dan jatuh lagi, bergulingan maka ketika ia meloncat bangun dan terhuyung gentar pemuda itu pun melayang dan melepas pukulan ke dada, kali ini tak mungkin mengelak. Roboh dan terimalah hukumanmu kakek itu terjengkang dan berteriak dan pukulan tanhong tepat sekali mengenai dadanya. Pukulan itu amat kuat dan menggetarkan jantungnya, kakek ini menggeliat kemudian tengkurap, mulutnya melontakan darah segar. Dan ketika ia tak bergerak-gerak lagi dan roboh di tanah maka tanhong menarik nafas dalam menyesali kekerasan kepala kakek ini. TWAeng atau orang pertama dari WIHO Semeng Binasa. Satu dari pemberontak tewas. Dan ketika tanhong berkelebat dan meninggalkan tempat itu maka di tempat yang lain ternyata kiokeng bertemu dengan si botak bekas lawannya itu. Hektometer, kemana kau lari di atas wungan gadis ini melihat lawannya. Berjungkir balik bagai walet menyambar kiokeng menghadang lawannya. Dan ketika ia turun tepat di depan si botak itu maka orang kedua dari WIHO Semeng ini pucat. Keparat, kau gadis siluman jahanam. Kiokeng tertawa mengejek. Ia kebetulan saja melihat bayangan kakek ini di atas wungan, berkelebat dan mengejar dan tentu saja tak mau membiarkan lawan. Si botak marah dan menerjangnya. Dan ketika ia berkelit dan menangkis dengan kiam chiang maka lawan terpental dan kaget berseru keras. Dok kiam chiang atau tangan pedang seperti senjata ampuh saja. Kulit lawan terbeset sedikit dan si botak bergulingan meloncat bangun, sesungguhnya ia gentar. Berhadapan dengan gadis ini. Namun karena tak mungkin lari sebelum merobohkan gadis ini akhirnya ia pun mencabut dayung pendeknya dan membentak lalu menyerang kembali. Bagus, tak usah tanggung-tanggung. Mana saudaramu yang lain dan kenapa sendirian saja Kiokeng mengelap dan menangkis dan lawan marah memaki-maki. Di atas wungan itu mereka sendiri dan bebas. Tapi karena Kiokeng telah mengenal kepandaian lawannya ini dan berkelebat mengandalkan Sin Dian Ginkeng akhirnya sambaran dayung mengenai angin kosong karena bayangan gadis itu selalu mendahului dan jauh lebih cepat daripada senjata lawan. Heihik, menyerahlah, botak, atau kau mampus. Lebih baik mampus lawan membentak dan semakin penasaran. Saudaraku yang lain akan membalas kematianku, gadis keparat, dan mereka akan menegih hutang jiwa. Hektometer, kau benar-benar manusia tak tahu untung. Kau telah menentukan nasibmu sendiri, botak, dan sekarang jangan kira aku takut ancamanmu terang-terang. Lengan Kiokeng beradu dengan dayung dan terpekiklah lawan betapa dayung di tangannya terbacok. Bagai pedang saja dayung itu putus menjadi dua, dan ketika Kiokeng tertawa dan maju berkelebat maka rambut di kepalanya itu meledak menghantam pipi lawan. Aduh si botak terpelanting dan terjungkal. Serangan ini tak diduganya sama sekali dan ia bergulingan jatuh ke bawah. Untunglah menyambar sebuah papan kayu ia tak sampai terbanting, menyentak dan berjungkir balik lagi namun Kiokeng tak mau memberi kesempatan. Gadis ini mengejar dan satu ledakan lagi mengenai pundak, lawan. Berteriak dan roboh terguling-guling. Tapi ketika kakek itu menyambar patahan dayungnya dan menyambit berseru keras, melempar tubuh ke bawah maka ia berusaha melarikan diri akan tetapi tiba-tiba muncullah pasukan buguan SWE dan Gohou Busu. Mampus kau Kiokeng terkekeh. Mati di sini atau di bawah sudah nasibmu, Weihoseming. Biarlah kau merasakan yang lain dan lihat berapa lama kau roboh. Kakek ini menjadi marah. Ia terbanting ke bawah tapi meloncat bangun ketika empat perwira itu menyerang bersama pengawal. Orang termudang Gohou Busu beristirahat setelah tadi terluka jarum siangang bohtan. Tapi karena empat perwira ini sudah cukup dibantu belasan orang, Jieng atau orang kedua Weihoseming itu kacau semangatnya oleh kehadiran Kiokeng. Maka meskipun ilmunya lebih tinggi dan sebenarnya masih di atas Gohou Busu itu tapi ia pun terdesak hebat dan sekali saja ia berhasil menendang seorang pengawal. Selebihnya ia maju mundur dan Kiokeng pun berjaga-jaga. Gadis ini telah melayang turun dan menonton pertandingan itu, jali si botak semakin menciut saja. Dan ketika Trisula menyambar berbareng dari empat penjuru, ia memekik dan menangkis mempergunakan golok rampasan. Akhirnya senjatanya terpental sementara T.W. Ahau dan Suhou bergerak amat cepat dan Trisula di tangan mereka menancap di perut kakek botak itu. Krep uhaha. Si botak terbelalak. Dua perwira itu menusuknya cepat tapi ia mendelik ke arah Kiokeng. Ia menuding namun tak ada suara yang keluar, lehernya tertembus dua jarum halus yang diam-diam dijentikan Kiokeng, roboh dan terjerembap. Dan ketika dua perwira itu bangga mencabut senjatanya, mengira mereka lah yang merobohkan kakek lihai ini maka Kiokeng terkekeh dan berkelebat lenyap. Bagus, kepandaian kalian sudah maju pesat, Gohou Busu. Mari cari yang lain lagi dan basmi pemerontak. Mereka girang. Pujian ini menambah semangat dan bergeraklah empat orang itu menyusul Kiokeng. Mayat si kakek botak dibiarkan saja. Dan ketika semua bergerak dan mencari musuh lagi maka Witok dan gurunya seakan lenyap di telan bumi. Kiokeng tak menemukan guru dan murid ini sehingga ia pun heran. Tak mungkin mereka lolos tanpa diketahui seorang pun. Pasukan Bu Goanswe menyerbu bagai air bah dan istana akhirnya dikuasai, siapapun yang masuk keluar tentu terlihat. Dan ketika gadis itu heran dan tak mengerti bagaimana dua orang itu meninggalkan tempat maka di ruang bawah tanah terjadi sesuatu yang menegangkan sekaligus mengibahkan. Kiranya Witok telah menemukan lubang rahasia di dapur Sam Taijin. Di tempat ini, mengajak gurunya bergerak serba cepat akhirnya pemuda itu memukul semua dinding dengan tak sabar. Kukulannya memperoleh suara kosong di balik meja sayur, langsung saja mengangkat sebuah papan batu dan disinilah lubang itu menganga. Tanpa banyak cakap pemuda ini meloncat masuk, sianglun mogel tertegun namun terkekeh. Dan ketika ia pun lenyap dan berada di terowongan gelap gulita maka muridnya menyalakan lilin dan bergeraklah mereka menuruni sebuah jalanan rahasia di bawah tanah. Tapi Witok berhenti. 20 langkah dari lubang terowongan tiba-tiba ia pun dihadapkan pada 4 jalan. Kecil berbeda arah. Ada yang naik dan turun namun ada pula yang memblok ke kanan. Disinilah ia ragu dan berhenti. Dan ketika gurunya juga tertegun mengerutkan kening maka ia bertanya mana sebaiknya yang dilalui. Aku tak tahu, tapi barangkali berpencar saja. Aku naik ke jalanan menanjak itu, Witok, dan kau terserah mana yang kau pilih. Ah, kita harus tetap berdua. Bagaimana kalau Fang Fang menghadang aku, Suhu, tentu celaka. Tidak, kita pilih saja salah satu dan selalu bersama-sama. Hektometer, Fang Fang itu mengejutkan. Kesaktiannya di atas Dewa Metu Keranjang, ia dapat menghancurkan Hoatlek Kim Jong Koku. Baik, kalau begitu ke atas saja, Witok, baru mencari lain kalau buntu. Guru dan murid akhirnya mengangguk. Xiang Lun Mogal meloncat dan mendaki lorong bawah tanah itu diikuti muridnya. Tentu saja mereka amat berhati-hati dan waspada. Tapi ketika di atas menemui jalan buntu, bahkan terdengar ribut-ribut dan seakan orang berlarian maka kakek ini tertegun mengepal tinju. Keparat, rupanya ruangan lain, di atas banyak musuh. Putar dan kembali ke tempat tadi, Witok, cari putra mahkota. Sekarang Witok meloncat diikuti gurunya. Lilin hampir padam dan terpaksa menyulut yang baru. Mereka berada di tempat tadi dan kini memilih lorong yang membelok. Ternyata di sini terdapat anak cabang dan Witok mengumpat, ia bingung. Dan ketika gurunya juga mendesis dan menjadi marah maka anak cabang tadi diikuti namun mereka menuju ke tempat becek penuh lumpur. Tikus pun berlarian dan mencicit-cicit. Jahanam, ini lubang pembuangan dari kamar mandi istana. Xiang Lun Mogal juga melotot. Tiga tikus diinjaknya mati dan mereka kembali ke tempat tadi. Namun karena jalanan sudah sering membelok dan bercabang akhirnya mereka lupa di mana asal mula turun. Selaka, mana tempat tadi, suhu. Aku kehilangan arah. Aku juga. Eh, jangan biarkan lilinmu padam, Witok. Awas jatuh akan tetapi lilin terlanjur jatuh. Witok tak sadar betapa alat penerangan itu sudah menipis, tinggal sumbunya saja dan jarinya pun terbakar. Dan ketika ia melepaskan itu mengambil yang lain ternyata lilim pun habis. Keterburuan di tengah kepanikan memang membuat orang tak mampu melakukan persiapan matang. Witok tak sadar lilinnya hanya beberapa saja. Maka ketika ia mengumpat dan ruangam pun gelap gulita maka gurunya terkejut berseru padanya. Kita keluar. Akan tetapi keluar ke mana. Sedikit cahaya yang ada di depan sudah lenyap tak berbekas. Kakek itu mengandalkan pendengaran lewat lesir angin di lorong bawah tanah. Celakanya lorong itu berputar-putar hingga suara angin pun melingkar-lingkar. Kakek ini tak bersama muridnya lagi. Dan ketika Witok juga terkejut gurunya tak kedengaran maka ia berteriak memanggil suhunya itu. Suhu. Siang Lun Moga bingung. Ia berada di cabang bawah tanah hingga suara muridnya berputar-putar. Ia membentak dan suaranya melingkar-lingkar pula. Dan ketika guru dan murid bingung tak menemukan sasaran akhirnya mereka sendiri-sendiri dan Witok mulai ketakutan. Namun tiba-tiba pemuda ini melihat seberkas cahaya. Sedetik saja cahaya itu namun cukup baginya. Di atas kepalanya ada anak tangga berbatu. Maka ketika ia meloncat dan akhirnya merangkak menuju atas, kembali seberkas cahaya berkilat sekilas. Maka ia berada di sebuah tempat lebar di mana tiba-tiba ia tertegun melihat liongongnya dan dua orang laki-laki berdiri di situ. Paman. Witok. Kegembiraan dan keharuan meledak sejenak. Bertemu dengan sesama teman di tempat seperti itu sungguh menghirangkan sekali. Witok menubruk dan memeluk pamannya ini sementara liongongnya juga merangkul dan menepuk-nepuk keponakannya. Dan ketika masing-masing sama tertawa dan berbinar-binar maka Witok bertanya bagaimana pamannya dapat berada di situ. Sama denganmu, kebetulan saja. Aku menemukan tempat ini tapi bingung dibuat berputar-putar. Aku juga. Ah, dan mereka ini, Pek, Busu dan Liong Kun. Bersamamu, Paman. Kita sekarang sama-sama terperangkap musuh. Keparat Bu Goanswe dan pasukannya itu, juga Kiokeng dan Fangfang. Ya ya, semuanya kacau dan berantakan. Tapi di mana gurumu, Witok, bukankah tadi kau memanggil-manggilnya? Suhu tersesat di tempat ini, tapi kita dapat mencari putra mahkota dan Sam Taijin. Benar, aku pun hendak mencari mereka itu. Marilah kita. Temukan sekalian gurumu itu. Bersamanya tentu kita lebih kuat, lalu ketika dua orang di sebelah liongong yang mengangguk dan memandang Witok. Maka pemuda ini diminta mencari gurunya dan mereka bergerak ke lorong lain, diam-diam saling memberi tanda dan Witok tak tahu itu. Untuk sejenak pemuda ini lupa kepada maksud jahat pamannya, ya lupa kepada cerita kuihwa. Dan ketika ia bergerak dan memanggil-manggil gurunya, penerangan di tangan tiga orang itu akhirnya ia dapat menemukan kembali tempat semula di mana ia masuk pertama kali di mulut ruang bawah tanah itu. Suhu tak ada, aku telah memasuki dua tempat itu. Apakah kalian tak menemukan Sam Taijin dan putra mahkota, Paman? Apakah kalian telah memeriksa tempat yang lain itu? Belum, kami belum menemukan siapapun. Kalau begitu kita cari di tempat itu, Witok, hanya dua tempat ini yang belum diperiksa. Ya, dan secepatnya. Mari lalu ketika pemuda ini meloncat dan menuruni lorong itu maka tiga orang di belakangnya bergerak dan mengikuti cepat. Di sini Witok memilih lorong sebelah kiri untuk kemudian tembus menuju ruang hangat yang kering dan bersih. Suara berkericik membuat pemuda itu menoleh dan hidungnya tiba-tiba mencium daging bakar. Ia terbelalak dan tiga temannya juga berseru heran. Asap daging bakar diikuti dan akhirnya tampaklah sebuah perapian dengan kelinci panggang di atasnya. Kelinci yang baru dicuil sedikit dan buru-buru ditinggalkan. Dan ketika pemuda itu tertawa bergelak dan melihat berkelebatnya dua bayangan di celah guha maka pemuda ini meloncat dan liongongnya pun girang bukan main. Itu putera mahkota dan semtaijin. Dua orang ini pucat. Mereka adalah seorang pemuda dan seorang lelaki tua bertubuh gemuk. Memang benar inilah semtaijin dan putera mahkota bingyeu. Dan ketika Witok meloncat namun dua orang itu menghilang di balik celah batu maka pemuda ini tertegun karena di situ terdapat tiga celah di mana masing-masing serupa dan hampir tak jauh berbeda. Kita kejar dan bagi perhatian. Paman dan yang lain masuk ke celah di kiri kanan itu. Liongong ia mengangguk. Ia menyambar pemuda tegap di sebelahnya sementara pek busu dikedip dan diberi isyarat rahasia. Witok telah meloncat di tengah-tengah itu. Dan ketika masing-masing begitu gembira mengejar buruan mendadak terdengar seruan keras dan pekik kaget Witok. Iliha. Bersamaan itu terdengar jerit dan pekik tertahan Liongong ia. Mereka yang sama-sama memasuki celah kiri dan tengah tiba-tiba muncul lagi dengan muka pucat. Witok membanting hancur seekor ular yang melilit lengannya. Lalu ketika di sana Liongong ia dan pemuda tegap itu juga menunjukkan muka ngeri maka dua orang ini tergagap dengan wajah pucat pasi. Ada hantu di dalam, berkelotakan. Tempat itu. Tempat itu penuh tengkorak. Dan kau, apa yang kau temukan, Witok? Kenapa kau berteriak? Aku memasuki sarang ular, ratusan jumlahnya. Dua orang itu tak ada di sana dan ular-ular yang kutemui. Berkeringatlah tiga orang ini. Witok memang menemukan sarang ular yang amat mengerikan, sebuah sumur dangkal dengan ular yang saling belit. Tubuh yang menjijikan itu membuat ia ingin muntah. Dan ketika beberapa di antaranya menyerang dan ia mengibas maka satu menempel dan tadi ia banting hancur. Tiga orang ini membelalakan mata. Tiba-tiba mereka saling pandang dan Witok pun ingat pek busu. Perwira baju putih itu belum muncul. Dan ketika ia mengira perwira itu menemukan buruannya mendadak perwira itu muncul dan berkelebat kecewa. Tak ada apa-apa, di sana kosong. Buntu. Witok tertegun. Ia merasa aneh namun tak curiga. Tapi ketika secara kebetulan ia melihat perwira itu mengedip pada pamannya mendadak ia marah dan membentak. Pek busu, jangan bohong kepadaku. Apa sesungguhnya yang kau lihat? Maaf, eh, tak ada apa-apa. Aku tak menemukan apa-apa di sana, Kongcu. Juster buru-buru kembali mendengar teriakan kalian. Apa yang terjadi? Hektometer, kau bohong. Coba ku periksa dan minggirlah. Pek busu terkejut. Ia didorong dan pemuda itu pun meloncat ke dalam. Hanya celah itulah yang menyembunyikan buruan. Tapi ketika pemuda ini meloncat mendadak perwira itu mencabut senjatanya dan menusuk, diikuti pula pemuda tegap di sebelah liongong ya yang meledakan cambuknya. Witok, jangan main-main di sini. Keluarlah dan kita cari di tempatku tadi. Pemuda ini terkejut. Ia tak menyangka diserang dua orang itu dan tempat yang sempit membuat ia tak mungkin mengelak. Pedang menusuk punggungnya sementara cambuk membelit leher. Ia hendak dicekik. Dan dibunuh dari belakang. Dan ketika pemuda ini menjadi marah menggerakkan tangan ke belakang maka cambuk yang menjerat leher ditangkap Sementara pedang yang menusuk punggung dibiarkan saja, Witok mengerahkan sinkang. Tak RRTTTT. Dua orang itu sama-sama berteriak kaget. Ujung cambuk bukan sekedar ditangkap melainkan ditarik ke depan, pemiliknya terangkat dan terbawa naik ke atas. Lalu ketika pemuda itu melewati Witok dan jatuh di dalam sana maka pebusu terhoyung pedangnya mental. Hektometer, bagus sekali. Apa-apaan kalian ini, tikus-tikus busuk. Berani hendak membunuhku dan berlaku curang. Sekarang siapa di dalam itu Witok sudah melompat masuk dan marah sekali memandang lawannya. Liong Kun, pemuda tegap itu terbanting dan bergulingan di dalam guha. Di sudut, menggigil ketakutan tampaklah dua orang itu, Sam Tai Jain dan Putra Mahkota. Dan ketika pemuda itu tertawa mengejek dan berseri-seri maka dua lawannya menerjang lagi dan pebusu tampak beringas, begitu juga Liong Kun. Lenyaplah kesabaran Witok. Tiba-tiba ia mencium sesuatu yang tidak beres pada tiga temannya ini dan teringatlah dia akan cerita kuihwa. Maka membentak dan melepas kemarahan ia pun menangkis dan tertawa bergelak, tawa yang penuh hancaman dan mengerikan. Bagus, maju dan kuhabisi kalian, Liong Kun. Lihat betapa kalian segera kurobohkan. Tiga orang itu bergerak saling serang dan menangkis. Witok menghadapi lawannya dengan metu berapi-api dan ia pun memergunakan engmokangnya dan kinah hoat. Tusukan pedang lebih banyak dibiarkan karena ia telah melindungi diri dengan sintang, mental dan membuat perwira baju putih itu pucat dan berseru penasaran akan tetapi murid siang lunmogal ini memang lihai sekali. Akhirnya satu kali pedang ditangkap ujungnya, ditarik dan membuat pemiliknya terbawa maju dan saat itulah pemuda ini mempergunakan tangannya yang lain mencengkeram perwira itu. Pek, busu menjerit ketika leher baju kena tangkap, diangkat dan dibanting dan ia menumbuk dinding dengan amat hebatnya. Dan ketika perwira itu berdebuk dan menggeliat serta merintih, sejenak tak mampu melompat bangun maka Liong Kun keponakan langsung liongongnya ini gelisah menghadapi lawan. Cambuknya meledak dan menggigit namun berkali-kali pula nyaris ditangkap. Witok tertawa tergelak-gelak. Pukulan angmokangnya dielak pemuda itu dan luput juga. Akan tetapi ketika ia berkelebatan dan mendesak lawan akhirnya pemuda itu berseru agar pek busu bangkit kembali. Bantu aku dan jangan tiduran di sana. Kita bunuh pemuda ini, pek busu, ambil kembali pedangmu. Haha, apa maksud kalian sebenarnya? Kalian hendak mengangkangi dan memiliki sendiri tawanan, Liong Kun. Apakah paman kita yang baik itu memerintahkan kalian? Liongongnya pucat. Ia melihat pertandingan itu dan menjublak bingung. Sesungguhnya memang ia memerintahkan agar Witok segera dibunuh begitu tawanan ditemukan. Hal ini agar pemuda itu tak menjadi duri dalam daging dan dengan tawanan mereka dapat lolos. Tapi ketika pah berusuh terbanting dan menggeliat di sana, Sujemnak tak mampu melompat bangun maka pangeran ini gelisah juga dan bingung. Akan tetapi Sam Taijan tiba-tiba membawa temannya lari. Keluar. Saat itu Witok membelakangi mereka dan saat itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk lari keluar. Liongongnya melihat ini dan otomatis mengejar. Dan ketika Witok terkejut melihat itu maka pemuda ini pun membentak namun buruan sudah kabur dan lolos. Hei, berhenti, Sam Taijan. Jangan lari. Kesempatan itu dipergunakan Liong Kun meledakan cambuknya. Di sana Pak Busu juga sudah melompat bangun dan menyambar pedangnya, langsung menusuk dan menyerang lagi. Dan ketika dua orang ini tampak mati-matian menghalangi Witok maka pemuda itu menjadi marah dan membalik serta menangkis mereka itu. Des-des. Liong Kun dan temannya terlempar bergulingan. Witok meloncat keluar dan meninggalkan lawan-lawannya ini, rupanya Sam Taijan dan putra mahkota memang penting. Namun karena ruangan tiba-tiba gelap Liongongnya memadamkan lilinnya maka pemuda itu terkejut dan sadarlah dia bahwa seharusnya dia mempunyai lilin sendiri. Namun pemuda ini tidak kekurangan akal. Di saat seperti itu mendadak pikirannya hidup, ia mencongkel sebutir batu guha dan memukulkannya ke dinding. Munkratlah lelatu api dan teranglah lorong guha sekejap. Dan ketika di sana ia melihat bayangan pamannya maka ia pun membentak dan berseru mengejar. Berhenti. Namun Liongong ia kehilangan sasaran. Meniup padam api lilinnya membuat kesulitan diri sendiri. Ia tak dapat melihat pula larinya putra mahkota dan Sam Taijan. Dan ketika ia jatuh bangun mencari keselamatan maka perbuatan Witok yang memukul-mukul dinding ruangan dengan batu di tangan dan membuat ia terkejar kemanapun ia lari. Witok menyangka pamannya itu tahu di mana adanya buruhan. Akan tetapi perbuatan Witok menguntungkan petbusu dan Liong Kun. Munkratnya bunga api yang dilakukan pemuda itu membuat mereka tahu ke mana lawan menuju. Dan karena mereka harus melindungi Liongong ia sebagai majikan maka Witok diserang dan cambuk menjeletar menyengat punggungnya. Keparat Witok membalik. Ku bunuh kalian, Liong Kun. Terimalah dan jangan ganggu aku lagi di lorong bawah tanah itu Witok merendahkan tubuh dan mengerahkan sinkang di perut. Bunyi kokok terdengar di susul hantaman kuat ke depan, tangan pemuda itu mendorong, dan ketika terdengar jerit dan tubuh terhempas maka pebusu melempar tubuh bergulingan menyelamatkan diri. Des. Pemuda tegap itu mengeluh dan menabrak dinding. Untung pukulan cukup jauh hingga tidak berakibat fatal, ia dapat terhuyung bangun dan menyambar cambuknya kembali, mengejar dan bersama pek, busu dua orang ini mencari Witok yang sudah menghilang. Pemuda itu mencari Sam Taijin yang dirasa amat penting, bergerak mencari pamannya pula karena pamannya itulah yang disangka tahu di mana korbannya, padahal sesungguhnya Liongong ya kehilangan jejak lelaki tua itu. Dan karena berkali-kali Witok harus memukulkan batunya membuat penerangan, hal ini memberi kesempatan kepada pamannya untuk kabur akhirnya jejak Liongong ya itu pun hilang dan tak diketahui di mana. Bersemini. Keparat Witok memekik dan teringat suhunya. Di mana kau, suhu. Tawanan berada di sini. Datang dan cepatlah kemari. Hal ini membuat kecut dua orang di belakang. Pek, busu dan Liongkun yang mendengar itu seketika gentar. Menghadapi pemuda itu saja mereka kewalahan, apalagi kalau gurunya datang. Maka ketika mereka memperlambat gerakan dan akhirnya berhenti di tempat gelap maka di sini keduanya saling bisik bagaimana baiknya. Majikan mereka entah di mana lagi. Tak tahulah, aku juga bingung, Liong Kongcu. Bagaimana baiknya sekarang? Kau bodoh, tergesa-gesa. Kau seharusnya tak menyerang lawanmu dulu, Chiangkun. Nanti saja menunggu isyarat pelaman. Ah, kalau begitu semtai jen dan putra mahkota akan jatuh di tangan pemuda itu, dan kita gigit jari. Hektometer, benar juga. Tapi bagaimana ia tiba-tiba curiga dan masuk ke tempatmu? Entahlah, aku tak tahu, Kongcu, mungkin perasaannya saja. Pek, busu tentu saja tak menerangkan gerak matanya yang tertangkap. Gara-gara isyarat yang terlihat itulah Witok menjadi curiga. Dan ketika mereka merangkak dan hati-hati mencari jalan maka di tempat lain semtai jen dan putra mahkota berhimpit di guha ular. Siapapun tak mengira bahwa dua orang ini bersembunyi di tempat itu. Bagaimana tidak, Witok yang berteriak dan bercat keluar lagi sudah diserang ular-ular berbahaya itu. Mereka adalah ular-ular berbisa dan inilah ruangan. Bawah tanah di mana istana biasanya menjatuhkan hukuman kepada orang-orang jahat yang membahayakan negara. Mereka dibuang kace sumur ular itu dan sesungguhnya di atas kepala adalah jalan menuju kamar senjata. Itulah gudang di belakang tempat tinggal putra mahkota sendiri. Namun karena atap guha adalah papan batu yang tak dapat diangkat dari bawah, terlampau berat bagi orang biasa maka semtai jen dan putra mahkota juga tak dapat berbuat apa-apa dan sebagai pemilik terowongan tentu saja pembesar ini tahu. Sebenarnya di antara tempat tinggal lelaki itu dengan kaisar terdapat hubungan bawah tanah. Jalan ini menembus ketiga pintu utama, yakni bangsal agung di mana tadi Witok dan gurunya mendengar suara orang berlari-lari dan gudang senjata itu serta kamar pribadi kaisar. Yang terakhir ini harus melewati guha di sebelah guha ular, tempat yang penuh tengkorak itu. Tapi karena keadaan benar-benar berbahaya dan semtai jen tak berani keluar, jadilah ia bersembunyi saja di ruang bawah tanah itu maka untuk sementara waktu ini pembesar itu merasa aman. Akan tetapi Witok mengetahui keberadaan mereka. Asap kelinci bakar tercium, mereka cepat-cepat bersembunyi tapi keperguk-pek busu. Perwira itu begitu gembira namun tak menangkap mereka. Hal ini disebabkan karena ada Witok di luar. Tawanan amatlah berharga dan tak boleh jatuh di tangan orang lain. Tapi ketika Witok mencurigai gerak-gerik perwira itu dan masuk dengan marah maka mereka pun ketahuan dan hanya karena lawan saling serang sendiri membuat dua orang ini lolos lagi dan semtai jen diam-diam telah mempersiapkan sebilah pisau di balik saku bajunya. Biarlah, tenanglah. Kutusuk siapapun yang mendekat dirimu, pangeran, dan paduka berjaga-jaga pula dengan pisau kecil ini. Jangan bergerak kalau lawan benar-benar belum menangkap kita. Itulah sebabnya kenapa dua orang ini menggigil dan berangkulan saja di sudut. Mereka sebenarnya bersiap sedia untuk sekali waktu menusuk. Sekali tikam tak boleh gagal. Dan ketika mereka lolos namun dikejar liongong ya, sementara liongong ya dikejar Witok maka tiga kelompok ini seakan orang main petak umpet yang suatu saat bisa tertangkap dan celaka. Akan tetapi semtai jen adalah seorang abdi istana yang benar-benar setia. Membawa dan melindungi putra mahkota dari ancaman bahaya ia harus pontang-panting. Diguha ular itu pun ia harus rela berkorban, berdiri paling dekat dengan sumur. Tapi ketika semua ular bergeser dan justru menjauh, heranlah lelaki tua ini maka ia tertegur dan putra mahkota tiba-tiba teringat sesuatu. Cincin ku cincin ini yang membuat mereka ketakutan. Paman. Ini adalah bihang coa yang ku pakai secara kebetulan. Kita beruntung. Ah, kalau begitu kebetulan. Kita masuk saja semtai jen girang, langsung menarik temannya dan mencebur ke sumur. Tak ayah lagi ratusan ular tertimpa dan mereka berserabutan, ada yang terinjak mati. Dan ketika anehnya tak ada satupun yang menggigit maka hampir saja lelaki tua ini tergelak-gelak. Aduh, untung seribu untung. Kita selamat, pangeran. Cincinmu menyelamatkan kita. Kalau saja ku tahu sejak dulu. SST, jangan berisik. Bagaimana dengan Tiong Taijin, Paman? Bukankah ia harus kita selamatkan juga? Hamba di sini sebuah suara tiba-tiba terdengar, lirih. Hamba menggoda tengkorak-tengkorak itu, pangeran, membuat mereka takut dan terbirik-birit. Hamba selamat. Putera mahkota tiba-tiba tersenyum. Di dalam sumur yang remang-remang tampaklah lubang kecil sebesar kepalan. Tadi lubang itu ditutup tapi kini dibuka, seseorang menampakkan diri dengan matanya yang bulat nakal. Inilah Tiong Taijin bekas pembesar itu. Ternyata di alah yang memainkan tulang belulang tengkorak hingga berkelotakan, membuat liongongnya dan keponakannya terbirik-birit. Dan ketika di tempat itu segera terdengar percakapan bisik-bisik maka di sini Sam Taijin menghapus keringat berpikir keras. Kita tak bisa terus-menerus di tempat ini, lama-lama ketahuan. Kau harus berusaha sesuatu untuk menyelamatkan pangeran, Tiong Wang Wei. Bantu kami bagaimana canranya keluar? Eh, Taijin bicara apa? Bukankah di luar amat berbahaya? Keadaan sudah berubah. Tidakkah kau dengar makian Witok tadi, Wang Wei, Bugo Answe dan pasukannya telah menyerbu istana? Mereka dikejar-kejar, di luar sudah berubah. Kita harus keluar dan satu-satunya jalan sebenarnya di atas sumur ini. Bagaimana kalau kita bertiga mengangkat? Kemarilah, mari kita coba. Tapi hamba tak dapat membuat hantu-hantu ini bekerja lagi. Tinggalkan tempatmu, Taijin, jangan hiraukan itu. Kemarilah dan hati-hati. Kepala di balik lubang itu lenyap. Putera mahkota berkerut kening dan sedetik tampak berpikir. Ia ingat. Sesuatu dan memandang heran. Lalu ketika ia bertanya bukankah tempat di sebelah itu menuju kamar kaisar maka Sam Taijin menggeleng dan berkata, Tidak boleh orang lain tahu. Itu satu-satunya rahasia yang harus ku jaga, pangeran. Kalau sembarangan saja Tiong Taijin tahu maka hamba berdosa besar. Hektometer, begitu kiranya. Kau benar-benar penasihat ayah yang amat setia putera mahkota kagum, mengerti dan ia memuji kesetiaan Sam Taijin yang luar biasa ini. Itu adalah jalan tembus yang tak berboleh diketahui orang lain, dia sendiri pun baru tahu setelah bersama lelaki tua ini. Dan ketika mereka menunggu Tiong Taijin tapi tak kunjung muncul mendadak lelaki itu berada di lubang kecil lagi, seruannya menunjukkan gugup. Selaka, di mulut guha ular-ular itu bermunculan, pangeran, mana berani hamba masuk. Salah-salah tempat hamba juga menjadi seorangnya. Kalau begitu pakai cincin ini, Seng Pangeran sadar. Cepat dan masuk kemari, Paman Tiong. Jangan takut mereka karena semuanya pasti minggir. Lelaki ini menerima girang. Dari lubang itu ia menangkap bihang coa, mengenakannya dan menuju tempat itu. Dan ketika benar saja di luar sana ular-ular menjadi takut, maka ia pun berindad dan akhirnya berada di sumur ini, terjun ke bawah. Terima kasih, Pangeran. Cincin paduka benar-benar ampuh. Sudahlah, kita cepat berusaha, Sem Taijin memotong pujian ini dan Pangeran pun menerima cincinnya kembali. Sumur ular benar-benar bersih setelah ketakutan oleh benda di jari Pangeran itu. Bihang coa ternyata penolak. Ular yang amat hebat. Dan ketika ketiganya cepat meletakkan tangan di atas guha, mengerahkan tenaga dan mendorong cepat. Ternyata batu itu tak bergerak sedikit pun dan debunya malah berhamburan menutupi mata. Keparat, berat amat. Kita coba sekali lagi, Pangeran, tapi tutup mata kalian agar tak kemasukan debu. Putera mahkota mengangguk. Sebenarnya dia adalah orang lemah namun di saat itu tiba-tiba semangat pun bangkit. Keinginan menyelamatkan diri begitu besar. Namun ketika dicoba dan dicoba lagi ternyata papan batu itu tak bergeming dan tiga orang ini mandi keringat. Tiong Taijim pun batuk-batuk. UGH, celaka. Setengah jam kita berkutat, Pangeran, sia-sia saja. Hektometer, perlahan sedikit. Batukmu dapat didengar orang lain, Wang Wei, tutup dengan baju agar tidak kedengaran. Maaf, lelaki ini sadar. Tenggorokanku gatal, Taijin, tapi aku akan menahannya. Sekarang bagaimana dengan ini, apakah tidak kita coba lagi? Kita beristirahat sebentar, coba ku cari akal. Tiga orang itu menghapus keringat. Kalau saja batu tidak seberat itu dan sama sekali tidak bergeming tentu, mereka tak begitu bingung dan gelisah. Tiba-tiba terdengar suara orang di luar dan itulah Witok. Tapi ketika suara itu lenyap lagi dan Sam Taijim tercekat, maka tiga orang ini menahan nafas dan kuncuplah nyali untuk meneruskan pekerjaan. Dan saat itu tiba-tiba terdengar ketukan dari atas. Suara itu mula-mula perlahan dan berpindah-pindah. Tapi ketika tepat di atas kepala ketukan terdengar terus. Menerus mendadak suara gemuruh diiringi sorak-sorai mengejutkan. Dan saat itu muncullah sebuah wajah cantik dari gadis baju hitam. Kio Eng. Bukan main girangnya tiga orang di bawah sumur. Kio Eng, gadis itu tertawa merdong mengulurkan tangannya. Di belakang gadis ini tampak bu Goan Suwe dan Seriba Ginda. Puluhan orang berkerungun dan bersorak-sorak. Itulah pengawal atau pasukan bu Goan Suwe. Pemberontak telah berhasil ditumpas dan istana dikuasai kembali. Dan ketika Sam Taijin mendorong pangeran untuk lebih dulu naik maka putra mahkota berseri-seri melihat betapa ayah dan semua kawan-kawannya di sana. Kio Eng menariknya cepat dan Sam Taijin nomor dua. Tapi ketika pembesar itu menolak dengan menyodorkan Tiong Taijin, ia belakangan saja maka orang Syu Tiong itu pun keluar dan barulah pembesar ini belakangan. Tapi liba-tiba terdengar jerit kaget. Kio Eng yang menarik pembesar ini tertahan sesuatu di bawah, Witok Tau Tau muncul dan mencengkeram sepasang kaki lelaki tua ini. Dan ketika Kio Eng terkejut dan Witok menarik maka pembesar itu masuk lagi ke lubang sumur di susul tawa bergelap dan melesaknya bayangan Siang Lun Mogal ke arah putra mahkota. Minggir.